Bismillah, Assalamualaikum Wr. Wb Balik lagi sama Bang Min di channel Bangun RHI Brother Sister Villa, hari ini kita akan melakukan BAST Berita acara serah terima salah satu klien kita Tepatnya di Cikarang, Bekasi Ikutin Bang Min terus ya, yuk! Alhamdulillah Brother Sister Villa, saat ini Bang Min sudah ada di area carport Sebelah kiri ada parkir, dua motor, kurang lebih masih bisa satu motor lagi nih Brother Sister Villa Dan yang kalau kita lihat ya, pemilik atau owner ini tuh kayaknya sangat memperhatikan kesehatannya Bisa lihat di sebelah sana ada sepeda, dua, berarti amat sangat mencintai olahraga Dan menjaga kesehatannya Mau tau lagi, lebih dalam apa dan sekeren dan senyaman apa rumah ini? Yuk ikut Bang Min! Terima kasih telah menonton! Ini area living room yang dibuat memang menyatu dengan dining room Yang sengaja dibuat open space supaya lebih terlihat luas Brother Sister Villa Dan ini juga untuk menerima tamu amat sangat nyaman ya Kenapa? Karena di sebelah sana, yuk kita lihat Di sebelah sini Brother Sister Villa bisa lihat ya Di sini tuh ada bukaan yang memang sengaja dibuat untuk angin lebih masuk ke dalam Dan di sebelah kanan saya ini udah ada area dapur atau kitchen ya Wah ini Masya Allah sangat nyaman Jadi buat Anda para istri-istri di luar sana Nggak ada alasan buat malas masak kalau punya area dapur secantik dan seestetik ini Jadi buat Brother Sister Villa yang pengen bangun rumah atau renovasi, bingung kemana Makanya pilih aja bangun RHI Yuk kita langsung ke lantai dua Dan di sini ada area kamar mandi juga Brother Sister Villa Jadi bisa dilihat di bawah tangga ada kamar mandi Yuk kita intip ke lantai dua ada apa Dan ini tralis tangganya sangat nyaman ya Kalau kita genggam Jadi amat sangat safety Dan bangun RHI sangat memperhatikan keselamatan penghuni rumah Baik dari awal sampai akhir pembangunan Yuk kita intip ke atas Nah Brother Sister Villa Kita udah di lantai dua Di rumah Pak Sugeng ya onar kita Dan ini udah ada lantai dua nyaman banget Jadi kalau mau nonton, mau ngobrol-ngobrol sama keluarga Enak banget pastinya ada angin dari depan, dari belakang Masya Allah Adem, nggak terasa panas sekali Ini ada kamar dua ya Tepatnya untuk kamar anak Lebih tepatnya Dan sebelah sini juga ada kamar lagi satu Jadi tiga Tepatnya di lantai dua kamarnya dan ada satu toilet Dan area balkon Dan ini Masya Allah Area balkon ditambah aksen roster Dan sekali lagi rumah ini konsepnya Skandinavian Jadi buat Brother Sister Villa yang mau konsultasikan rumahnya mau seperti apa Bisa langsung kebangun RHI Dan disini bisa langsung apa ya Nyantai Brother Sister Villa Sambil menikmati pemandangan yang Aduh Ini Masya Allah sambil minum teh, kopi, kerja Pokoknya bisa banget disini Di area balkon lantai dua Eits, ini masih lantai dua ya Belum lantai tiga Yuk ikutin Bang Ming Masya Allah Ininya dikunci Jadi buat keselamatan anak-anaknya Jadi semangat amat diperhatikan oleh si pemilik rumah Yuk ke lantai tiga Dan sekali lagi Alhamdulillah kita sudah ada di lantai tiga Tepatnya ini ada kamar utama Dan di sebelah kanannya ada ruang servis Tempat cuci dan jemur Balik lagi ke sini Ke area balkon Dan ini areanya lebih luas Dan kalau disini juga bisa lihat Brother Sister Villa Bisa buat nge-gym Jadi selain untuk bekerja, santai Membawa-membawa sama anak, istri Juga bisa dipakai untuk kegiatan positif Yaitu area gym Dan ini ada area link Stainless Jadi Brother Sister Villa Ini sangat amat kuat Dan safety pastinya ya Dan sambil lihat pemandangan juga disana Masya Allah Bikin betah di rumah Bikin gak pengen kemana-mana Walaupun wajib ya tetap Buat kaum laki-laki harus tetap Apa ya Mencari nafkah buat anak istrinya keluar rumah Aduh Masya Allah Enak banget Pemandangannya bagus Terus juga rumahnya adem Nyaman Jadi apalagi yang kurang ya Brother Sister Villa Kalau saya bilang gak ada kurangnya Ini rumah Jadi yang pengen bangun rumah Atau renovasi Serahin aja semuanya ke Bangun RHI Silahkan klik link pada bio kami Atau hubungi Nomor di bawah ini Penasaran Siapa yang punya rumah ini Bang Min juga penasaran Namanya Pak Sugeng dan Bu Lilis Yuk kita interview Kenapa sih dia memilih Bangun RHI Dari sekian banyak kontraktor Yang ada di Indonesia Yuk ikutin Bang Min Bismillah Alhamdulillah Kita sudah sama owner Dari rumah ini Namanya Pak Sugeng Pak Sugeng apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Sekeluarga ya Pak Amin Aduh Pak Maaf merepotin Pak Rumahnya kita review Dari atas sampai bawah Gak apa-apa ya Terima kasih Pak Sugeng Boleh ceritain gak sih Awalnya Kenapa bisa Kerjasama dan Tau bangun RHI Dari mana sih Pak? Boleh sedikit di sharing Pak Ya Baik Awal mula sih Kita emang Kami berdua Rencana ingin Renovasi rumah ya Karena kami sudah Tinggal di rumah itu Sudah di rumah ini Sudah sekitar 11 tahun Masya Allah 11 tahun Terus Semakin Oh Kurang layak ini Nah kita akhirnya Mencari-mencari kontraktor Kami sebelumnya tuh Mencari Belum ketemu RHI itu Belum ketemu RHI Kami cari kontraktor Kita sampai RHI itu Pilihan ketiga Pilihan ketiga Pilihan ketiga Pilihan ketiga Akhirnya Kami mencarinya itu Dapat Ya Dapat infonya itu Kita suka ngeliat Youtube Desain rumah Tiba-tiba ada muncul Bangun RHI Bangun RHI Bangun RHI Akhirnya Kita cari kontak personnya Cari-cari info Cari-cari info Terus akhirnya Ya Kita kontak WA Sama adminnya Akhirnya kontak Akhirnya kita berkunjung Ke bangun RHI Di Jomas Saat itu masih di Jomas Masih di Jomas Ya Awal mulanya kami Ketemu dengan RHI Ya jujur Jujur saja Kami Pilih bangun RHI itu Kami tetap compare Maksudnya membangun rumah itu Tidak Sendirinya kita Wah Langsung tujuh Satu bangun RHI Kita Tiga kontraktor Kita compare ya Jujur dari segi biaya Dari segi apa Kita akan compare Akhirnya Dari tiga kontraktor itu Kita pilih berdua Discuss sama istri Akhirnya Pilih bangun RHI Masya Allah Jadi dari beberapa kontraktor Bangun RHI yang dipilih Bangun RHI Masya Allah Kenapa sih Pak Akhirnya Menjatuhkan pilihannya Sama Ah yaudah deh Ke bangun RHI aja gitu Itu apa yang merasa terpanggil gitu Pak Ya Pertama Kami jujur aja Kami ini baru buka disini Sebenarnya sama tim RHI Sama arsitek juga Kita datang ke kontraktor Kita juga minta RAB Desain segala sesuatu Ya kita compare-compare Pas saat kita berkunjung ke kantor RHI Kok Hatinya itu berbeda Wah Masya Allah Kayak klop gitu Akhirnya Saat datang berkunjung ke sana Ya udah akhirnya kok Kita desain pertama Desain kedua Desain kedua udah Ada oke Akhirnya Jatuh pakai RHI Betul Ya mungkin ya semuanya dari Allah ya Menjujukan ke RHI Karena kita Dari tiga kontraktor Masya Allah Boleh dikasih tau gak Pak Ini kan konsepnya Skandinavian ya Itu Memang pilihan Bapak Apa memang dari Arsitek bangun RHI sendiri Itu Pilihan dari kami Oh dari Bapak Masya Allah Kami Biasa cari Referensi Referensi desain-desain itu Dari Youtube Dari Pinterest Gitu kan Akhirnya pertama kali Emang Dari tim survei Datang kesini Kami sudah mengucapkan Kami ingin Skandinavian Pas datang Ke RHI Eh Tim arsitek Tidak menggambarkan Skandinavian Rumah minimalis modern Akhirnya Kami utarakan Skandinavian Akhirnya dirubah dengan tim arsitek RHI Dengan cepat Dengan Skandinavian ini Jadi kami punya konsep Untuk Skandinavian ini Dan ini awalnya Luas bangunannya 80 ya Pak Ya sekitar 80 Sekitar 80 Satu setengah lantai ya Satu setengah lantai Dan berhasil disulap oleh Bangun RHI Sekarang luasannya Di sekitaran 180 meter persegi Dengan 3 lantai Betul ya Pak Betul Pak selama perjalanan Pembangunan nih Pak Dari awal sampai akhir Gitu Apa aja sih kendalanya Sebetulnya Ini udah berat nih Pembahasannya udah Agak boleh berat ya Tapi ini bukan podcast kok Talk show biasa aja Silahkan Pak Sukeng Gak apa-apa Ya namanya dari Membangun rumah ya Betul Kita berhubungan dengan orang banyak Gitu kan Suka dukanya itu banyak Masya 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 Gitu kan Luar biasa Pokoknya ada kendala Sesuatu Tapi alhamdulillah Dengan tim RHI itu Bisa diselesaikan semuanya Gitu Alhamdulillah RHI bisa menyelesaikan semuanya Alhamdulillah Dan progresnya juga cukup lumayan Lama ya Pak ya Kalau bisa dibilang Betul Jadi dari timeline yang diberikan Dari RHI Rumah kami itu Ya Agak molor Sedikit Ya lumayan Sedikit Lumayan lah Sedikit tapi lumayan Karena ada beberapa faktor Karena kendala Pertama Kita ada libur Idul Fitri saat itu Terus kedua Ada libur Idul Atta Kami menglumin Gitu kan Kurang lebih kan Dua pekan Dua pekan ya Itu liburnya Satu bulan Jadi molornya ya Kurang lebih Dua bulan setengah lah Dua bulan setengah Kita molornya Itu pun Dipotong sama Idul Fitri ya Pak ya Ya dihitung Dengan Idul Fitri itu Insya Allah Mungkin Perjalanan Gak selalu mulus ya Pak ya Namanya perjalanan Ada Pasti ada Kerikir-kerikir tajam Entah Jalan berlubang Yang harus kita lewati Tapi yang paling penting Gimana caranya Timbangun RHI Tetap bertanggung jawab Sampai Bangunan ini Selesai Sampai Sekarang ya Pak Sampai selesai Sampai selesai Selesai Dan ini Masya Allah Rumahnya Jadi Kalau yang pengen Bangun atau renovasi Jangan ragu-ragu deh ya Pak Ke bangun RHI Jangan ragu-ragu Kalau pengen Kontraktor yang Amanah Masya Allah Bangun RHI itu Sangat amanah Amin Terakhir Pak Sugang Mungkin ada Pesan dan kesan Buat bangun RHI Ibaratnya kan kita Bangun RHI ini Lagi Apa ya Pak Kalau bisa bilang Anak kecil tuh Mungkin ngerondang dulu Terus jatuh dulu Sampai dia bisa jalan Nah itulah Yang bisa saya Ungkapkan Untuk bangun RHI sekarang Jadi ada pesan dan kesan Pak Untuk bangun RHI Ya Pesannya sih Buat bangun RHI Nanti ke depannya Semakin profesional Dalam Tim Dan semuanya Dan Kesannya sih Apa ya Kami sangat terima kasih Sudah dibikinin Rumah seperti ini Didesainin rumah seperti ini Sampai selesai itu Kami sangat-sangat terima kasih Sama tim bangun RHI Masya Allah Jadi Buat yang masih ragu Pak Mungkin di luar sana Menggunakan jasa bangun RHI Pak Misal budgetnya kurang Tapi tanahnya gak ada mungkin Itu yang susah ya Itu yang susah ya Bajat kurang tanah Tanah gak ada Itu kadang saya mau cat balesnya Aduh gimana ya Dia tanah gak punya Bajatnya kurang Coba ada solusi gak Mungkin Pak Sukeng mau nambahin Ini pengalaman kami pribadi ya Pengalaman pribadi Kami pertama kali Datang ke RHI Dengan desain seperti itu Yang kami Impikan gitu Emang saat itu Muncul RAB yang Kami sendiri Wow Akhirnya kami discuss lagi Dengan tim arsiteknya Dikurang-kurangin Ternyata RHI itu Bisa menyelesaikan budget kita Bisa menyelesaikan budget kita Bisa menyelesaikan budget kita Jangan ragulah Kalau Keinginan dari konsumen seperti apa Sesuaikan aja dengan budget Kalau budgetnya lebih-lebih ya Ngikut aja dengan arsiteknya Membangun seperti apa Jadi Jangan ragu Budget Minim Tim RHI Akan menyesuaikan Dan Membuat desain yang Luar biasa Masya Allah Jadi jangan khawatir ya Istilahnya kalau budgetnya kurang Bisa disesuaikan Pak Betul Tapi gak harus 100-200 juta juga ya Pak Aduh Baru setengah gitu Baru setengah Baru setengah Jadi nabung dulu Kumpulin dulu Tapi ada solusi lainnya Kita Bekerja sama Dengan lembaga Pembiayaan Syariah Mau tahu seperti apa Pokoknya Silahkan Kepoin tuh Instagramnya TikToknya Jadi yang masih Bingung Cari-cari kontraktor Bangun RHI aja Terakhir Pak Sugeng Kita ada kenangan-kenangan Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat Pak Sugeng dan keluarga Jangan dilihat dari nilainya Tapi Pesan yang tersampaikan Di dalam jam ini Pak Sugeng Mohon diterima dengan baik Pesannya sangat bermakna ini Dunia itu hanya 3 hari Masya Allah Masya Allah Terima kasih tim Bangun RHI Semoga ini bermanfaat Buat kami Semuanya Amin Pak Semoga rumahnya berkah Amin Bisa awal Apa Ibarat rumah itu Awal Membina segala sesuatu Semoga bisa mengantarkan Bapak sekularga ke jana Amin Amin Namanya saja ya Mudah-mudahan beliau Bisa gembira dengan video ini Ya Pak Sugeng ya Tapi uang bulanan masih lancar ya Pak Alhamdulillah masih lancar Masih lancar Pak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih